Intro Ketua DPRD NTT Anwar Puageno melakukan kunjungan kerja masa resesnya di kecamatan Aisyasa Selatan, Kabupaten Nagekio, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kantor camat setempat. Kedatangan Ketua DPRD NTT bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam rapat DPRD NTT. Reses yang dihadiri ratusan masyarakat itu juga dihadiri langsung camat Aisyasa Selatan beserta para kepala desa di kecamatan, unsur pengurus desa, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat. Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengatakan berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan seperti dalam bidang infrastruktur ekonomi, pertanian, kesehatan, jaringan air bersih, pendidikan dan olahraga di wilayah kecamatan ini ia telah mendengar dan akan berbicara bersama-sama dengan pemerintah provinsi yang juga sebagai mitra DPRD dan juga kepada pemerintah pusat dan pemerintah kebupaten setempat. Agar semua bisa berkolaborasi untuk membangun meski secara bertahap melalui mekanisme pemerintahan dan DPRD. Saya telah mendengar banyak hal yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh pemuda, terutama kebutuhan di bidang infrastruktur, jalan raya, kemudian listrik, kemudian air bersih, dan juga jaringan telekomunikasi. Kemudian saya juga mendengar aspirasi di bidang kesehatan. Di sini ada puskesmas yang diminta untuk dijadikan, dinaikkan statusnya menjadi puskesmas alamat inap. Kemudian juga ada beberapa sekolah di sini, ada SMK, satu buah SMK, empat buah SMP, dan 17 SD. Dan beberapa aspirasi lain menyangkut lapangan sepak bola. Kemudian di bidang ekonomi, saya akan mengharapkan adanya perhatihan dari pemerintah. Kemudian kebutuhan akan traktor besar, kemudian kebutuhan akan embung, cek dam, itu semua akan saya bicarakan dengan pemerintah, karena AS Selatan, kemudian dari Kabupaten Nagekeo, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu saja sesuai dengan kemampuan buang daerah, dan kita akan memperhatikan secara bertahap melalui mekanisme pemerintahan dan lembaga DPRD. Sementara itu, Camat AS SESA Selatan, Sales Dekresano, mengatakan, mewakili masyarakat AS SESA Selatan yang memberikan apresiasi ketua DPRD NTT, sebab pihaknya membutuhkan pimpinan yang selalu hadir di masyarakat mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Ia juga berharap agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa dibahas dalam rapat DPRD bersama pemerintah agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa dijawab. Saya atas nama masyarakat Kecamatan AS SESA Selatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah bisa datang mengunjungi kami di Kecamatan AS SESA Selatan. Kami butuh pemimpin yang bisa datang sendiri dan melihat serta mendengar apa yang masyarakat butuhkan. Dan kami sangat berharap apa yang disampaikan oleh masyarakat ini merupakan keluhan dan kebutuhan masyarakat dan bisa disalurkan supaya bisa dibahas pada tingkat yang lebih tinggi sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa dijawab. Dari Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!